Sub indo by broth3rmax Tenang aja, aku mau bikin nasi tim Gak pake kukusan Tapi pakenya rice cooker Simple, cepet Hasilnya juga Nikmat dan lezat Sobat simple, jangan di skip-skip videonya ya Tonton videonya dari awal sampe akhir Supaya gak ketinggalan resepnya Dan juga jangan lupa Buat temen-temen yang baru aja mampir Subscribe youtube channelnya Indonesian Simple Biar gak ketinggalan nih resep-resep terbaru Yang bakalan aku post disini Oke sobat simple, tanpa berlama-lama Langsung aja kita buat resep nasi tim rice cooker Ala Indonesian Simple Sikat, let's start cooking Sobat, ini udah ada beras yang aku Sudah cuci ya Nanti kita akan gunakan Ini berasnya sebanyak 500 gram Dan kita pake disini 5 buah jamur sitake Kita buang bagian batangnya ya Setelah kita buang bagian tangkainya Ini kita iris ya Siapkan juga 2 siung bawang putih Bawang putihnya ini Kita cincang halus Oke Sobat, ini 2 siung bawang putih Kita sisikan dulu Siapkan 5 buah bawang merah Ini juga kita cincang ya Sobat, ini ada penambahan 5 siung bawang putih Kita cincang lagi ya Nanti ini disisikan bersamaan Dengan bawang merah Ya Yang tadi pertama itu untuk menumis Yang ini untuk nasinya Selanjutnya siapkan jahe Sebanyak 5 cm Ini kita cincang ya Untuk topping lainnya Aku mau tambahin disini 300 gram Ayam filet Aku menggunakannya paha ya Kita potong Jangan dibuang kulitnya Biar menambahkan rasa dan aroma Pada nasi tim kita nantinya Sekarang kita akan mulai memasak Kita tumis dulu Untuk toppingnya Yaitu ayam dan jamurnya Panaskan wajannya Tambahkan 2 sendok makan Minyak goreng Sobat, ini yang 2 siung bawang putih Kita tumis ya Kita tumis Sampai dia harum Sobat, ini bawang putihnya Jangan sampai warnanya kecoklatan banget Kita akan masak ayamnya Yang tadi sudah kita potong-potong Bersamaan dengan jamurnya ya Kita masukkan Dan ini kita masak Sampai ayamnya nanti berubah warnanya ya Coba tambahkan Tambahkan 1 sendok makan Kecap asin Tambahkan 1 sendok makan Kecap manis Dan 2 sendok makan Saus tiram Kita tumis Dan ini kita biarkan Semua bumbu-bumbu Yang sudah masuk ini Meresap Dan tambahkan Setengah sendok teh Ladaku Kita aduk rata kembali Setelah kita masukkan Ladaku Dan ini kita masak nih Sebentar ya Kita biarkan bumbunya Nyerep juga Warnanya juga nanti Lebih gelap nih Lebih cantik Sobat Ini kalau sudah Warnanya lebih gelap Matikan apinya Kita sisikan Sekarang kita akan Membuat Nasinya Tadi saya sudah menyediakan Ini adalah beras Yang sudah saya cuci Sebanyak 500 gram Kita masukkan ke dalam Wadah rice cookernya Lalu tambahkan Ini bawang putih Bawang merah Dan juga jahe Yang tadi sudah kita Sisikan Lalu tambahkan Bumbunya Tambahkan 2 sendok teh Garam ya Untuk menambahkan Rasa gurihnya Di sini kita pakai Gula pasir Sebanyak 1 sendok teh Tambahkan 1 sendok teh Ladaku Next 2 sendok makan Minyak wijen Minyak wijen ini Tujuannya untuk Menambahkan aroma Dan juga membuat Nasi tim kita Akan terasa gurih Sobat Di sini saya menggunakan Kaldu ayam Ini sebanyak 700 ml ya Lalu aduk rata Supaya semua Bahan yang tadi Sudah kita masukkan Tercampur rata dulu Sobat Tumisan tadi Ini kita masukkan ya Nah Nanti toppingnya itu Ada di atasnya guys Jadi kita taruh saja Di atasnya ya Kita masukkan Wadah rice cookernya Kedalam rice cooker Dan ini kita masak nih Sobat Kita tunggu ya Sampai benar-benar matang Aku udah gak sabar Perutku lapar Sobat Ini udah ke warm Sekarang kita buka Dan kita lihat hasilnya ya Ini dimakan langsung Sebenernya sudah bisa Tapi aku mau cetak dulu nih Kita ambil topping-toppingnya dulu ya Kita taruh di paling bawah Ambil juga jamurnya Nah Sekarang nasinya nih Kita ambil nasinya Wah Warna nasinya juga cakep banget Hmm Aromanya juga Gurih Nah Sekarang kita balik Wah Sobat Aku juga udah nyiapin kaldunya nih Sobat Sini dong Kita kasih lihat nih Resep praktis kita Nasi tim rice cooker Alah Indonesian Simple Cantik Harum Dan menggugah selera kan Aku bakalan makannya Dari toppingnya dulu ya Kita cobain toppingnya dulu nih Semuanya udah terasa pas guys Sekarang kita makannya Bersamaan dengan nasinya juga Karena nasinya juga berbumbu gurih Lihat warnanya juga Enggak pucat Dan menarik kan Hmm 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 Klop banget Aroma gurihnya keluar Di mulut juga langsung terasa Rasa gurih Rasa asin Ada sedikit rasa manis Karena tadi kita pakai kecap manis Dan ini ada aftertaste ladanya Di belakang lidah kita Kalau makan ayam itu kan ada bau amis Ini hilang Kalian harus rekuk resep ini Super cepat Super simple Buat sarapan di rumah Karena menggunakan rice cooker aja guys Sobat simple Terima kasih banyak ya Sudah stay tune terus di video ini Gak di skip-skip videonya Jadi kalian bisa tahu step-stepnya Dari awal sampai akhir Gak ketinggalan Kalau kalian mau cari resep-resep lainnya Kalian bisa cari Scroll sedikit di bawah Karena kita udah posting banyak banget konten Di youtube channelnya Indonesian Simple Sobat simple Nanti ketemu lagi ya Saya Chef Martin Praja Terima kasih banyak sudah menonton video ini I see you guys In whatever video Indonesian Simple Masak simple Dan ribet Bye sobat simple Have a great day Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sub indo by broth3rmax